Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa dengan channel yanto anak kampung sebelah di sini saya akan menerangkan tutorial bagaimana cara manen sawit yang sudah setinggi tower biasanya diawali dengan kopi bareng dengan temen satu tim biar jembar jalani padang meripati tim saya ini terdiri dari empat orang yang dua bagian ngegrek atau menurunkan buah yang satu langsir dan yang satu bagian berondol cuma yang berondol ini mereka nah dia independen artinya itu hasilnya dia hampir sendiri tetapi tidak mendapat bagian dari gaji atau upah yang kami terima jajan lebaran pun masih seperti biasa daripada melempop di rumah kami bawa sawit ya seperti itu biasa diawali kami dengan toleh-toleh seperti ini mito ekrik terkadang itu sampai harus hormat seperti ini ini bukan arti kok hormat pada mudahan tetapi ini adalah karena sulap melawan matahari jadi buahnya tidak nampak tetapi ya sabar jalan sambil bawa ekrik yang panjangnya enam meter kali 2 berarti ada sekitar kurang lebih 12 meter terkadang itu bukan capek karena manennya tetapi karena capek jalan kemudian kepala cengeng melihat ke atas terus nah seperti ini karena pohon yang tinggi sehingga kalau nengok sawitnya tidak dangak maka tidak kelihatan Alhamdulillah di depan kami ini sudah sudah ada yang mateng kemudian ini kami persiapkan nah karena aku ini memakai ekrek yang model punter jadi enggak pakai model yang bautan lagi jadi kami tempelkan ke salah satu dahan yang masih agak pendek kemudian kami kendorkan itu pun tiranya kemudian kami tarik supaya tambah panjang bibernya dan Alhamdulillah ini nyampe ini panjang biber saya ini 12 kalau ditambah tinggi saya 170 kemudian tangan lampeyan saya itu ada 30 cm maka 12 ditambah juga berarti 14 meter betulan ini kan lepahnya banyak juga jadi ini harus kami turunkan semuanya agar buahnya bisa kenal dan bisa ditambah juga ini sudah setahun lebih kablinya tidak digemas Alhamdulillah sudah jatuh buahnya tetapi ini masih ada yang belum yang lupa yang garing sama kalau tidak diturunkan semua nanti akan sengkelah akibatnya itu lagi kalau ada buah yang belum pernah kemudian ada pelepahnya harus dijatuhkan supaya nanti yang minyak sawit tidak marah ternyata agak jepit jadi harus digoyang-goyangkan seperti ini agar terlepas dari jepitan nengah dan ini alhamdulillah buahnya jatuh rumah sop lu besar bumi sampai bergoyang nah ini ini adalah rombongan lain ini adalah rombongan yang suka bawa bontot artinya itu yang bawa minuman bawa jajan itu seperti itu jadi sistem kerjanya hanya numpuk pelepah di bawah pohon sawit karena ketika nanti buah numpuk busuk itu bisa menjadi tangkos dan biar nanti nampak rapi motor yang lewat yang langsir biar tidak tercocok duri Nah jadi seperti ini dipotong kecil-kecil kemudian satu persatu ditumpuk di bawah batang sawit dengan harapan nanti ketika sudah busuk bisa menjadi kompos pupuk alami demikianlah sahabat selamat menikmati